Halo para mitra dan para kubi Pasokom Mas Erwin Ini saya langsung kasih kalian metode untuk membuat kuahnya ya Yang pertama dari kuah itu yang paling penting adalah Siapkan ini apa namanya Tetelan Atau biasa disebut dengan daging rawon Itu adalah setengah kilo Untuk kuah yang pertama Kita ngomong untuk kuah yang pertama itu adalah setengah kilo Ditambah lamur Lamur kebetulan sudah kita masukkan ke dalam sini ya Lamurnya adalah setengah kilo juga Kemudian Yang kedua adalah air Airnya yang dimasukkan itu penuh satu panci Penuh Pas garis yang paling atas Ini adalah panci ukuran 40 Jadi standar kita adalah panci ukuran 40 yang dari kantor pusat ya Kalau misalkan Anda di tempat lain lebih kecil berarti disesuaikan Nah apabila pancinya ukuran 40 maka Isi air aqua Isi dengan air aqua sampai penuh di garis terakhir Kemudian masukkan setengah kilogram Tetelan Atau daging rawon Kemudian masukkan setengah kilogram Lamur Kalau daging rawon Tidak ada Sebenarnya adalah kita lebih utama adalah pakai iga Cuma kadang iganya ini adalah mahal Atau kadang juga tidak ada di pasar Kalau misalkan ada iganya Lebih baik Anda menggunakan iga Seberat Setengah kilo Kira-kira ada Lima Lima iga Yang dipotong lima senti Dan tiga ini sekaligus juga merupakan standar kita Untuk bakso iga kita Kita potong lima senti seperti ini Kemudian satu porsinya itu mendapat dua buah Iga masing-masing lima senti Jadi totalnya adalah sepuluh senti iga Oke Setelah itu Untuk kuah yang pertama Yang kita perlukan adalah Empat Empat bumbu Yang dari kantor pusat Empat bumbu inti kita Kita masukkan ke dalam Kuah Kita masukkan ke dalam Apa namanya Air yang sudah menidih tadi Untuk merebus Daging iga Dan juga lamur Daging iga atau tetelan Ditambah lamur Berapa lama merebusnya? Ngerbusnya adalah selama satu jam Kemudian ditambahkan adalah Tumisan Bawang putih Anda kupas bawang putih Tiga biji Lalu kemudian Dipotong Diiris tipis Kemudian Ditumis sebentar Kira-kira Dua-tiga menit Kemudian baru Dimasukkan ke kuah Untuk menambah cita rasa Kemudian bisa juga Ditambahkan dengan Bawang goreng secukupnya Hanya seperti itu saja Jadi ingat Bahwa untuk Sekali lagi Untuk kuah yang pertama itu adalah Setengah kilogram Rusuk atau iga Atau Setengah kilogram Daging Daging rawon Atau tetelan Ditambah dengan Setengah kilogram lamur Kemudian apabila Kuahnya tidak habis Untuk esok harinya Anda Bisa menyimpannya Menyimpan kuahnya Dengan cara Melakukan pendinginan Terlebih dahulu Dibuka Dandangnya Sampai dingin Ya Baru kemudian Setelah tidak dingin Baru ditutup Lalu disimpan Untuk esok hari Besoknya Tinggal dipanaskan lagi Kemudian Ditambahkan Air Ya Ditambahkan air lagi Sampai penuh Kemudian Tambahkan Bumbu Kira-kira Satu atau dua Ya Anda rasakan Rasanya Sudah enak atau belum Kalau belum Tambahkan lagi Satu lagi Kemudian Anda rasakan juga Perlu gak Ditambah iga lagi Atau ditambah tetelan lagi Kalau rasanya kurang sapinya Berarti Anda harus tambah tetelan lagi Atau tambah tiganya lagi Seperti itu Anda lakukan Sepanjang waktu berulang-ulang Selama Anda bekerja di bangsu kuang Sebagai kuk Yang penting Anda harus juga bisa merasakan Enaknya bangsu kita ini Seperti apa Kuahnya Bangsu kita seperti apa Harus diingat Juga Apa namanya Pentolnya Atau butiran baksunya ini Juga harus Anda ingat Enaknya seperti apa Jangan sampai Anda tidak ingat Atau lupa Akan rasa Rasa bakso kita Akan rasa kuah kita Itu dari saya Saya tip-tip Bakso kuang Di tangan Anda Semoga Anda semua Amanah Karena yang membuat Orang kembali itu adalah Kualitas dari bakso kita Dan kuah kita Yang Anda sajikan Jadi Anda semua Kuk adalah bagian terpenting Dari perusahaan ini Dan kita sangat terima kasih Jika Anda bisa Melakukan SOP ini Dengan benar Dan selalu Mengingatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih